4 tahun menjadi selingkuhan suami artis berinisial RD atau R. Dennis Karista akhirnya bongkar aibnya. Banyak yang mendoga Dennis Karista gagal dinikahi oleh RD. Soal ini Dennis Karista pun angkat bicara. Ia mengungkapkan alasan baru memberitahu publik tentang hubungan terlarang RD dengannya. Belakangan ini Dennis berterus berkuar-kuar soal hubungan asmaranya yang pernah terjalin dengan pria berinisial RD. Saat membuat konten tanya jawab di Instagram pribadinya, salah satu warganet yang penasaran kemudian melontakan pertanyaan mengenai alasan Dennis baru terbuka soal hubungan asmaranya dengan suami orang. Dennis Karista pun disentil soal gagal dinikahi RD. Kenapa harus setelah 4 tahun baru dibongkar? Apa janji untuk dinikahi gagal, bok? Tanya warganet di Instagram Dennis Karista. Lantas Dennis Karista pun membantah bahwa dirinya dijanjikan menikah oleh RD yang diduga suami dari Ayu Dewi. Menurut Dennis Karista, alasan ia membongkar hubungan terlarangnya karena tak mau banyak wanita mengambil jalan salah sepertinya dengan rela menjadi orang ketiga. Selain itu, Dennis Karista pun mengaku Dennis ingin memberi efek jerah pada si pria agar berhenti melakukan hal serupa dan mulai setia kepada istrinya. Ia berharap tak ada lagi Dennis Karista yang lain yang mau dibutakan cinta dan perasaan sesaat. Karena cinta itu kadang buat tumpah diri. Jadi pelajaran buat gue, jangan pernah cinta sama orang kata Dennis Karista. Sementara itu, baru-baru ini warganet pun menemukan bukti baru soal pria berinisial RD. Banyak yang yakin kalau pria RD yang dimaksud bukanlah regidatau. Salah satu akun TikTok, at OHBHSK, mengupload ulang video dari kanal YouTube Dennis. Video yang berdurasi 40 detik itu memperlihatkan Dennis sedang makan daging babi bersama seorang pria. Kita mau makan nih, babi guys, ini pork belly, kata Dennis Karista sambil memperlihatkan bagian daging babi ke arah kamera. Tak lama kemudian, ia berteriak dan keceploskan menyebut kata ayang pada seorang pria yang duduk di sampingnya. Video ini pun ramai, menjadi bahan perbincangan warganet. Banyak yang merasa yakin, jika pria R yang dimaksud Dennis bukanlah regidatau, menimbang suami Ayu Dewi itu beragama Islam. Mengetahui hal ini, Dennis Karista pun memberikan klarifikasinya lewat video di kanal YouTube-nya. Kenapa ya? Gue harus klarifikasi ini karena banyak video yang beredar tentang yang gue lagi liburan di Amerika dan rata-rata, Orang-orang pada kira gue itu lagi makan sama R, kata Dennis Karista. Ternyata pria di video itu bukanlah R. Lebih lanjut, Dennis Karista pun meminta maaf pada JK karena harus terseret dalam kasus ini. JK disebut Dennis sebagai pelarian karena saat itu dia sangat ingin mengakhiri hubungan terlarangnya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya.